Sebuah pabrik karet ini ludes terbakar. Pabrik pohon getah karet milik PT. PNX11 di Desa Kawang Rejo, Kecamatan Mumbul, Sari, Jember, Jawa Timur ini terbakar Sabtu ini hari. Pembaran api dengan cepat membakar seluruh atap dan material yang berada di dalam pabrik. Diduga titik api berasal dari tempat pengeran olahan karet mentah. Petugas pemadaran kebakaran dibantu warga pusat melalui api. Lokasi kebakaran yang berjarak 10 meter dari pemikiran sempat membuat warga panik. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik dari dalam pabrik. Ini pabrik karet mas, ini pabrik karet. Ini kira-kira 12 kotak lebih ini, kalau tidak diru, luas sekali. Kita milik PT. PNX12, kita masih belum tahu konfirmasinya, kita masih belum bisa data, karena kita masih sibuk dengan pemadaman dan pendinginan. Tiga unit pemilik pemadaman kebakaran diterjukan untuk memadamkan api. Peristiwa kebakaran pabrik pengolah karet ini kini dalam penyelidikan polsek Mumbul, Sari. Terima kasih telah menonton!